Di awali dengan bunyi ledakan, gardu listrik milik PLN di dekat lorong Patimura Kota Jambi, rubuh malam mengeluarkan percikan api. Wago yang terkejut sempat panik karena api semakin membesar dan membakar sejumlah kabel listrik. Dari kesaksian, Wago setempat bunyi ledakan terjadi sekitar jam 9 malam. Wago khawatir karena aliran listrik dari kabel yang terputus. Anip saksi dari Wago sekitar mengaturkan ledakan yang terdengar cukup keras sehingga menarik perhatian Wago dan sejumlah pengendara. Bingung harus melakukan apa? Dirinya langsung menelpon nomor senter PLN. Setelah sejam mendapat laporan, petugas PLN baru tampak ke lokasi untuk melakukan pebaikan. Boy, salah seorang petugas PLN mengatorkan, pihaknya lo berhasil mengidentifikasi penyebab terjadinya kebakaran dan ledakan tersebut. Sementara apa bang? Duga sementara ini? Gimana? Duga sementara ini kejadian ini ya? Dugaannya? Iya. Belum bisa kita pastiin ya, harus kita cek dulu. Azzam Azzami, Jam TV.